Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara menambal bantu bles motor Sebelum kita simak Jangan lupa subscribe ya Nah ini tombol loncengnya Ya ini banyak Sebelum kita Cek Kita tambahkan anginnya dulu Kita tambahkan anginnya dulu Untuk mengecekannya Lalu ambil Ambil air sama sabun Sabun colek Sabun apa Yang berbusa Nah ini kawan-kawan Udah bacorin ini Cukup pusat sama sabun aja Karena paku kecil Lu ambil kain kering Kain kering Keringkan dulu Buat bagian yang Dekat tambahkan kering Udah kawatnya Udah kawatnya Tentang kecil Lalu ambil keren Keren K tick Wah, ada dua ya. Kita siapkan alatnya. Alat ini. Nah, ini alatnya ini. Yang pertama ini dulu. Kita duplaskan ke sini. Supaya sudah halus bulatnya. Sudah bulat. Lupa yang sudah halus. Ini sudah cukup halus ini. Sudah langsung ya pada konsumen. Dan prakteknya langsung. Bukan motor sendiri. Disini menggunakan lem ya. Kita pakaikan lem khusus karet. Kayak biasa yang dipakai untuk tambal bahan karet. Nah, ini cukupnya saja. Lebih merekat nantinya. Ini langsung juga tanpa lem juga bisa. Saya tidak tahu. Terima kasih. Nah ini kak, ini Yang mau ditubaskan Ini Berkompat Ini Ini bahan Yang kedua ini Alatnya Ini ada lubang Lubang runcing Kita lepas dulu Plastiknya Seperti ini Langannya harus bersih ya Bersih, jangan kotor Harusnya merekat Bagus Tangan banyak olive Pegang kayak gini Nanti gak merekat Gak bagus lah Kurang Wah keliatnya Rada gelap Kita masukkan ya Seperti ini Seperti ini Hidupanya Gak perlahan Tepuknya 12 12 angin-anginnya Ini masih bagus Ban nya Tebal Jadi Kuat ini Sisanya tidak usah dipotong ya Nanti akan habis dengan sendirinya Dengan berputarnya ban Lalu tambahkan anginnya Untuk pengetesan Ini cukup ya 30-35 Sudah pakai air sabun lagi Sama seperti tadi Nah Alhamdulillah Sudah bagus ya Penambahannya harus di cek ya Kalau sudah nambah harus di cek Untuk serupai membuktikan Bagusannya nanti kan tidak tahu Keluar atau tidak Kalau ini sudah bagus Sip Ya Tukup sampai disini Untuk saat ini Semoga buat manfaat Bagi para pemula atau Jangan ingin tahu Cara menambahnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati